Halo guys di video kali ini aku bakalan bagiin tips gimana secara setting emblem dan build untuk Johnson dan pastinya susunan ini ngebuat cooldown kalian itu bakalan lebih cepat untuk susunan emblem tanknya dan supportnya Nah kalau misalkan kalian pengen untuk susunan emblem yang lebih sakit disini aku juga bakal rekomendasiin untuk susunan emblem match nah tapi disini aku juga bakal jelasin alasan atau negatifnya kalau misalkan pakai emblem match karena menurut aku disini apalagi kalau misalnya ya kalian udah rang mythic itu kalau kalian pakai Johnson emblem match itu agak sulit sih menurut aku Nah jadi disini aku patut bakalan kasih tiga susunan emblem yang yang bakal kalian bisa pakai Nah kita mulai dari susunan emblem tank terlebih dahulu ya Nah disini untuk yang saat pertama kalian tuh bisa ambil 3 SP nah untuk slot yang keduanya disini kalian bisa ambil full aja kudu redaction dan untuk talent emblemnya yang conconceive place Nah jadi untuk susunannya disini kalian tuh bisa dapetin cooldown di awal itu lebih cepat karena kalian kan susunan ambilnya kalian kasih untuk tiga slot di kudu redaction nah jadi intinya untuk susunan emblem tank ini untuk SP kalian lebih tebel dan untuk cooldownnya kalian lebih cepat nah terus untuk susunan emblem support disini disini aku bakal susunannya lebih ke arah movement speed tapi disini aku juga kasih satu talent point di cooldown redaction jadi disini akan lebih balance ya untuk cooldown dan movement speednya karena untuk cooldown redaction nya memang dari emblem support udah dapat 5% dan disini kita tambahin satu talent pointnya nah terus untuk yang slot kedua disini kita bisa ambil untuk hybrid penetrationnya jadi bisa dibilang kita disini bakal lebih sakit ya ya tapi untuk sakitnya tank emang nggak begitu sakit banget sih kalau misal kalian pakai emblemnya Oh maksud aku pakai bootnya boot tank terus untuk talent emblem disini kita bisa pakai pull yourself together disitu kalian bisa ngurangin 15% untuk durasi kalian waktu mati dan battle spell kalian nah buat kalian tanya bang kenapa nggak pakai yang fokusing mark disini kan kita bisa kalau bisa kalau kita ngasih damage ke hero lawan disini kan damage yang diberikan hero team tuh bakal meningkat nah menurut aku kurang efektif aja untuk meta sekarang ini dan emang lebih lebih bagusan untuk pull yourself together terus buat kalian yang pengen main Johnson ini lebih karah damage kalian bisa pakai emblem match nah tapi disini aku kurang rekomendasiin sih karena untuk Johnson sekarang ini kan lebih bagusan untuk jadiin tank daripada dijadiin damage jadi ya aku rasakan bisa pakai alternatif tank atau supportnya nah tapi kalau kalian memang pengen pakai Johnson damage ya disini aku bisa rekomendasiin dengan susunannya 2 movement speed, 1 cooldown reduction dan 3 magic power dan untuk talent emblemnya kalian bisa pakai mystery shop atau kalian juga bisa pakai magic warship nah tapi untuk aku sendiri kalau kalian di rank aku saranin sih kalau nggak pakai emblem tank ya emblem support aja biar kalian tuh lebih tanky ya karena untuk Johnson sendiri damage nya kan ya nggak begitu sakit lah ya nggak bisa yang kayak kita pakai hero-hero damage yang beneran nah terus kita bisa pakai battle spellnya itu petrify atau sprint untuk petrify kita bisa kombin dengan Kadita dan itu bakalan bagus banget sih karena untuk combo Kadita dan Johnson ini kayak otomatik gitu jadi ya bisa dibilang Johnson Kadita disini ya bagus banget untuknya meta culik-culik lah terus untuk bolt yang pertama disini nih disini kalau kalian pengen main Johnson offliner sini kalian bisa pakai susunan boltnya kayak gini nah untuk sepatu kalian bisa pakai sepatu cooldown reduction nah jadi kalian bisa pakai sepatu magic sauce nah terus selanjutnya kalian bisa ambil untuk blade armor atau kalian juga bisa langsung ambil ke arah Dominance Ice nah tapi untuk meta sekarang ini kan Dominance Ice itu kayak bolt yang wajib ya untuk dibeli sama offliner offliner tuh jadi aku rasa Dominance Ice tetap baru sekalian beli nah terus selanjutnya item kuncinya ada di uflating time fungsinya biar cooldown kalian lebih cepet dan waktu kalian tuh dapetin kill atau asis itu cooldown ultimate kalian bakalan berkurang sebesar 30% nah jadi disini bagus banget nih untuk kalian yang pengen Johnson nya tuh ultimate nya bisa dipakai terus-terusan nah untuk emblem tank nya kan juga susunannya lebih ke arah cooldown tuh jadi lumayan bagus lah untuk pakai bolt ini terus untuk sisanya itu bolt defense sesuaiin aja sama kondisi game kalian sendiri nah terus untuk slot yang kedua untuk slot yang kedua disini juga sama sih sesuaiin aja sama kebutuhan kalian karena untuk namanya bolt defense itu kan kalian harus tahu tuh tipe dmesh apa yang kalian terima dan bulinya juga harus nyesuaikan jadi untuk sepatu disini aku rasa sepatunya kalian bisa pakai sepatu defense nah untuk susunan bolt ini ini untuk bolt roamer ya jadi aku rekomendasiin bolt ini untuk kalian yang mau main Johnson nya sebagai tank atau roamer nah terus untuk bolt yang pertama disini Dominance Ice terus Oracle dan Armor kalau semisal ada marksman yang mainnya DPS terus kalian bisa ambil Athena shield dan immortal nah jadi kesusunan bolt ini bisa kalian pakai nih Nah kalau semisal nih ada hero yang memang lebih kalian butuhin untuk beli yang namanya anti kiras kalian bisa beli aja anti kiras jadi untuk build defense aku sekali lagi ulangin enggak seharus seperti ini build defense harus sesuaiin sama kondisi game kalian masing-masing terus untuk susunan bolt damage nah untuk susunan bolt ini aku saranin sih jangan waktu kalian main Johnson roamer kalian pakai susunan bolt damage nah disini untuk bolt damagenya menurut aku gak harus sih kalian jadiin sebagai governor jadi karena kalau semisalkan pakai susunan bolt ini waktu kalian pakai Johnson roamer itu menurut aku kurang bagus karena kalian lihat sendiri untuk bulatnya sih kalian bisa pakai fleeting time dead armor terus Eskin wand dan koselemet dan keempat bulan itu enggak enggak ngebuat kalian tuh jadi tebel ya jadi aku rasa susunan bolt ini ya untuk seru-seruan aja sih ya kalau kalian mau main klasik kalian pengen seru-seruan pake bolt ini ya pakai aja enggak masalah dan ya meskipun kalian mau pakai ini di rank pun juga enggak masalah sih asal kalian udah tahu gameplaynya kalian mau Johnson nya kalian bikin apa ya enggak masalah asalkan itu enggak jadi beban untuk tim kalian ya pakai aja susunan bolt ini karena menurut aku bolt ini lebih ke arah damage sih daripada ke arah sustain nah jadi untuk susunan bolt ini aku rasa cukup sandik cukup sampai sini aja nah kalau semisal kalian ngerasa Bang ada bolt yang menurut aku nggak perlu nih Bang kayak Eskin wand nah kalian bisa ganti aja jadi nggak harus susunan boltnya 100% mirip kayak aku ya jadi kalau misalkan ada satu atau dua bolt yang kalian nggak pikir kalian pikir tunggu kurang cocok ya kalian bisa rubah nah jadi sekali lagi untuk pakai boltnya itu sesuaiin sama kondisi kalau misalkan mau main Johnson offrunner ya kalian bisa pakai aja susunan bolt yang pertama terus kalau kalian memang pingin main Johnson nya lebih ke arah damage ya kalian bisa ambil susunan bolt yang ketiga kalau kalian mau pingin main Johnson nya to roamer ya kalian bisa ambil susunan bolt yang kedua nah jadi mana yang lebih bagus ya sesuaiin aja sama gameplay kalian dan gimana Johnson kalian mau mainin jadi buat kalian yang baru pertama kali nih kunjungi channel ini dan kalian ngerasa video ini bermanfaat jangan lupa like dan share ke teman kalian selamat menikmati selamat menikmati